Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jadi bersyukur kita kepada Allah itu sebetulnya Untuk diri kita Tambahan nikmat itu untuk diri kita Jadi berbahagia orang yang pandai bersyukur Yang pintar bersyukur Berbahagia Dan Karena Dan kalau dihitung-hitung nikmat Allah tidak akan terhitung Maka untuk mengimbanginya juga bersyukur harus sering Harus sering bersyukur Ini mah Kita mengucapkan memujinya Alhamdulillah Ada satu ini hadis berapa aneh Ada bunyi hadis gini Innaullah ayuhibu ayuhmat Bahwa Allah itu paling suka kalau dipuji Paling suka Makanya Quran aja ayat pertamanya Surat pertamanya Al-Fatihah itu isinya pujian Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah alhamdulillah Segitu yang senang dipuji Maka ayat pujian itu harus dibaca di setiap laluh Setiap rata Jadi kadang-kadang Kalau kita berdoa Kita suka ego Gusti mental itu Mental ini mental ini Tapi kita tidak pernah memperhatikan Apa yang dia suka Sebenarnya yang dia suka itu sederhana Menurut kita sederhana Cukup dengan Alhamdulillah Memuji Allah Dan Tuhan paling suka Kalau dipuji Sampai-sampai gini Ada hadis Kalau ada orang Yang disibukkan dengan kesukaan Tuhan Yaitu memujinya Memuji Tuhan Maka jawaban Allah Kami akan mengijabah doa yang terbaik Lebih baik dari semua doa Kan biasanya kita doa itu mental Mental-mental Ilmuji Tara Dan yang paling disuka Padahal pujian Jadi Tuhan itu Kalau kita disibukkan dengan pujian Maka Ijabahnya akan Paling Paling Ijabahnya akan paling Makanya kenapa Setiap doa itu mesti dibuka dengan Kebujian Alhamdulillah 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 Dan ditutup dengan Dengan Alhamdulillah Itunya Subhanallah Jadi ditutup dengan yang ia sukai Dibuka dengan yang ia sukai Ditutup dengan yang ia sukai Tengah-tengah Diijabah Karena Kita telah memberikan Apa yang ia suka Tuhan itu senang dipuji Sampai-sampai Bukan hanya sekedar Akan dikasih Ijabah yang terbaik Ya Dengan pujian itu Ada lagi Keteranganannya Segini bunyinya Proctor pertama ya Golongan pertama yang dipanggil oleh Allah Masuk Surga itu adalah Orang yang banyak memuji Banyak gak? Orang yang paling banyak memuji Apalagi Bukan memuji Hal-hal yang Nikmat Yang musibah pun Ia puji Namun orang Kena musibah kan Jarang-jarang Alhamdulillah Tadi menang musibah Kan jarang ya Padahal musibah itu Datang untuk Sebagai media Kalau kita mau Ridho Kita dapat ampunan Ampunan Rahmat dan derajat Pahala dan derajat Jadi Kita bersyukur Kenapa? Karena dengan musibah itu Kita diamuni kan gitu Jadi kalau musibah datang ke sendiri Bersyukurlah pada Allah Dengan ulas Batur tabrakan Alhamdulillah Bisa ditanyakan ke Batur Tapi kalau kita dapat musibah Alhamdulillah Supaya masuk dalam golongan Alhammadu Yang dipanggil pertama oleh Allah adalah Bukan yang terbanyak sholatnya Bukan yang terbanyak puasanya Tapi yang terbanyak Memuji Allah dalam setiap kondisi Suka atau buka Itu yang sulit Itu yang sulit Jadi Bersyukur Memuji Allah Itu kelihatannya sepele Tapi itu artinya tinggi Kenapa? Karena ia yang paling disukai Sampai-sampai Rasulullah saja ya Ketika Wukup di Arafah Ditanya sama Aisyah Istrinya Ya Rasulullah Doa apa yang terbaik Yang dibaca saat kukuh di Arafah Jawabannya apa? Kepujian Kepujian jawabannya Kenapa? Aisyah tanya Ya Rasulullah Yang kutanya doa Bukan pukujian Nah Aisyah ini Sangkanya pukujian itu bukan doa Apa jawaban Rasul? Pukujian itu doa yang terbaik Pukujian itu Adalah doa yang terbaik Makanya keluar hadis yang tadi Hidah syakala abdis sana'u alayyan mas alasi Atau itu Aku lama'u pinta irin Kalau ada anak yang disibukan Ada orang yang disibukan dengan Memuji kepada Allah Daripada mendoa Rabbana 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 Tapi gak pernah muji kan ya Jadi Orang ini akan diberikan Ijabah yang terbaik Lebih baik daripada Yang sekedar banyak minta Tapi jarang muji Nah kayak gitulah Makanya apapun Dan Nikmat yang terbesar Adalah usia Usia Di antara ya nikmat ya Setelah nikmat-nikmat Adalah nikmat usia Karena usia ini hanya di tangan pulang Gak ada di tangan dokter Kalau usia ada di tangan dokter Kayaknya gak ada di dokter yang mati Karena dokter pun mati Karena dia Gak mampu Ingin nambah satu harinya Gak mampu Makanya usia itu di tangan Tuhan Makanya Saya mau ambil gini ya Jangankan usia sampai 60 tahun 70 tahun Ada hadis yang kaitannya dengan usia Tidak Balago Min umrat Min umati Sinti nasana Hukbiba ilaihi inaba Kalau usia ambakun Capai 60 tahun Dia akan Hukbiba ilaihi inaba Dia akan senang untuk kembali kepada Allah Halnya Senangnya badal Mempertiapkan diri Wa iza balago Sab'ina sana Kalau mencapai usia 70 tahun Ahabba'ku malah ika Dia diperintai oleh Malah ika Coba Jadi setiap Maju tahun itu Kalau Tuhan itu Ngasih anu Ngasih apa Ngasih hadiah Ada penghargaan Kalau kita negara kan Penghargaan bintang Kalau dari Tuhan Kalau dari Tuhan itu Kalau 70 tahun Sudah masuk Ahabba'ku malah ika Kalau usia masuk 80 Nih 80 Keterangan hadisnya Keterangan hadisnya gini Haram Allah Jadi Dia sudah Masuk dalam dorongan Orang yang diharamkan Masuk neraka Keren kan Itu gak mesti ulama Orang awam Yang penting 80 tahun Istiqomah ibadah aja Yang minimal Minimal itu ya Selatimah waktu Puasa gitu ya Yang ada dalam Hukum Islam Minimal itu aja Itu sudah masuk Kata rugori itu Yang penting Kalau sudah masuk 80 Diharamkan jasadnya Masuk neraka Bahkan Ada keterangan yang lain Bahwa Kalau sudah masuk 80 Kutibat hasanatuhu Walam tuktausayiatuhu Jadi perbuatan baiknya aja Yang dicatat malaikat Perbuatan jeleknya Sudah gak dihitung Gak dicatat Artinya Orang yang sudah 80 tahun Biasanya gak suka masyiat Memang Kalau ada kejelekan pun Tidak dicatat Dan yang lebih hebat Kalau Usia seseorang Dikasih oleh Tuhan Mencapai 90 tahun Nah itu luar biasa Dalam bahasa Hadisnya gini Asirullah Biardihi Itu sudah merupakan Kawanan Tuhan Di muka bumi Apa maksud Kawanan Tuhan Muka bumi Namun bahasa orang Menjadi waliullah Terima kasih Allah Orang yang mencapai usia 90 tahun Dia diganggu oleh orang lain Diganggu nih Diganggu maksudnya Dijelek-jelekin Atau disakiti Atau apa Yang bersambutan Madi Dijelek Dijelek Digitu Digia Antep Tapi yang Ngamuk Yang membalas Tuhan Dulu Usia kekasih orang Dikitu-kitu Lawas Dibabuk Satu orang Dikitu kan Yang marah Malah tuh Tuhan Kalau udah usia Masuk 90 Dalam riwayat lain Dikatakan Habibullah Dia sudah mencapai Derajat kekasih Tuhan Makanya saya bilang Usia ini Sangat mahal Dan tidak ada yang bisa Mencapai berapapun Kecuali Dengan rahmat Dan menggerah dari Allah Karena masalah usia ini Jangankan bertahun-tahun Satu hari aja Menurut tuturan Al-Quran Law'an nalikarrotan Ba'atunaminal muhtrinin Orang-orang nanti di akhirat Yang sudah Diponis Harus masuk neraka Rata-rata Hampir mayoritas Mereka mintanya Kembali lagi ke alam dunia Walaupun satu hari Rata-rata Untuk apa satu hari Kalau orangnya Tidak beriman Untuk beriman Untuk mengucapkan Lai-lai Allah Muhammad Rasulullah Dengan kalimat itu Dia bisa masuk syurga Kekalabadi Modal satu hari Kalau orangnya banyak Maksiat Dengan Satu hari itu Dipakai untuk modal Istighfar Taubat Itu yang terbanyak Tadak Laksu apalah Dengan modal satu hari Bisa merubah dari Narka abadi Kepada syurga abadi Hebatnya Itu modal satu hari Men-muslim Atau muslim yang banyak dosa Apalagi bertahun-tahun Apalagi bertahun-tahun Makanya Kalau ada orang Usianya 80 tahun Dikasih hadiah Seperti itu Kalau 90 tahun Dikasih hadiah Seperti itu Luar biasa Dikasih Mantap usianya Cuman ya Kita Rahasia Tuhan Itu Cuman ada Uniknya begini Ada sebuah Keterangan Kalau di sebuah Masa Di sebuah zaman Ternyata Banyak orang soleh Dicabut Di luar Tuhan Beningung mara Roti Jalaman Baralagur Mesaroleh Itu biasanya Tanda Cirining Bahwa Di tahun-tahun Yang akan datang Tidak jauh Itu akan terjadi Musiwa besar Sembamanya Tahun-tahun ini Kok banyak orang soleh Dipanggil Tuhan ya Jalaman Kursi Jalaman Gitu ya Itu biasanya Cirining Tanda Bahwa Gak jauh dari Tahun itu Akan terjadi Musiwa besar Ini mudah-mudahan Kita dijauhkan Dari musiwa besar Itu ya Nah Kayak kemarin lah Covid Itu ya Banyak orang Para ulama Para Dirungan Lupa Lajur Disaroleh Uduh-uduh Yang hari Kan ada berita Indah Lulahi Ya Ya Kayak gitu lah Ya Yang jelas Berbahagialah Apapun Kondisinya Ya Rek Duna Rek Miskin Rek Sehat Rek Kering Yang penting Jangan lupa Bersyukur Kepada Allah Soalnya gini Nanti di akhirat Ada pernyataan Dari orang Ya Yang Yang baru Tahu Kalau Hadiah Sabar Itu Luar biasa Karena Quran Mengatakan Gini Orang Yang Bersabar Terhadap Musibah Allah Itu Pahalanya Tanpa Angkat Jadi Orang Orang Yang Sabar Terhadap Musibah Di alam Dunia Itu Di akhirat Itu Hagiahnya Ya Anulah Mengejutkan Yang Tidak Disangka-sangka Namanya Dari Hitam Jadi Rata-rata Orang-orang Yang Dulunya Sabar Menghadap Musibah Itu Ingin Kembali Lagi Ke alam Dunia Dan Siap Jadi Jelema Pang Malang Sak Di alam Dunia Pang Gering Ribuna Pang Siap Kenapa Karena Melihat Hadiahnya Luar biasa Ini Mbak Lama Abid Kakar Gering Anul Neluh Ke Apa Ke Itu Ya Banyak Neluhnya Padahal Banyak Orang Yang Ingin Kembali Lagi Hidup Jalan Dunia Sana Jadi Jelung Pang Balang Sampai Siap Karena Kesabaran Terhadap Kedemuan Tuhan Apalah Paling Besar Hadian Apapun Yang Terjadi Repubah Duit Repubah Duit Repubah Sehat Repubah Jangan Lupa Bersyuk Alhamdulillah Siapa Yang Banyak Bersyukur Panggilan Dipanggil Kesorban Dan Dia Dianggap Orang Yang Paling Mengerti Tentang Tuhan Kenapa Karena Ternyata Apa Yang Disukai Tuhan Adalah Imtallahu Yaduh Yaduh Ya Dalam Kesempatan Ini Di Hari Yang Santri Saya Juga Tenggerti Kenapa Kelahiran Saya Kok Dirayakan Oleh Santri Seluruh Indonesia Bukan Santri Ada yang Merasakan Penda Juga Merayakan Ya Semuanya Merayakan Semua Kabupaten Sekarang Merayakan Segara Menciri Ini Ciri Cirinaon Gitu Itu aja Terima kasih Karena Makanan Sudah Di depan Mata Masih Masih Keliatannya Sudah Tidak Konseprasi Lagi Kesepukur Ruyukan Ada orang Ngesar Walapar Nah I Betulnya Jadi Terima kasih Segalanya Mudah-mudahan Kita Selalu Mendapatkan Pelindungan Dari Allah Dan Mudah-mudahan Allah Memberikan Yasir Walatu Asir Mempermudah Segala Urusan Kita Urusan Sekolah Urusan Segalanya Ya Semoga Kita Minta Kepada Allah Semoga Acara Syukuran Ini Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Kita Mohon Ijabah Dari Allah Menutur Gara Ring Sehat Menutur Tugal Lugad 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 Ya Sekian Allah Mas'ol Al 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 Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat...